Pemirsa DPRD Kota Jambi kembali menggelar rapat paripurna terkait pandangan fraksi DPRD Kota Jambi tahun 2024 bertempat di ruang rapat paripurna DPRD Kota Jambi. DPRD Kota Jambi kembali menggelar rapat paripurna terkait pandangan fraksi DPRD Kota Jambi pada selasa 12 September 2023 di ruang rapat paripurna DPRD Kota Jambi. Rapat paripurna DPRD Kota Jambi ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Jambi Putra Absor Hasibuan dan dihadiri oleh Wali Kota Jambi Syarif Asa Dalam paripurna ini, sejumlah fraksi di DPRD Kota Jambi mempertanyakan kepada pemerintah Kota Jambi terkait anggaran pendapatan pemerintah Kota Jambi yang mengalami penurunan Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Jambi Syarif Asa menyampaikan bahwa hal tersebut dikarenakan masih menunggu dana transfer dari pusat untuk pemerintah daerah Kemudian ke teman-teman Dewan, segera kami tidak lanjutin dan besok kami akan jawab pandangan waksinasi Mudah-mudahan ini berjalan lancar sesuai dengan rencana semula dan bisa langsung di BPD bisa dilaksanakan nantinya Sebenarnya penurunan BPD itu karena belum memasukkan unsur-unsur dari pusat Seperti di AK, di IDIP, kita belum berani memasukkan karena belum ada petunjuk dari pusat berapa angkanya Tapi mudah-mudahan, kalaupun dalam dua minggu ini tidak ada keluar dari pusat Kami masih memakai nanti, opsinya adalah memakai angka yang tahun ini, 2023 Terkait permintaan perhatian kepada atlet dan venue-venue di Kota Jambi tadi gimana Pak? Ya, kalau atlet sih kita perhatikan lah ya, kita yang paling besar memperhatikan atlet ya Kalau venue memang kita akui bahwa memang kan kita tidak punya aset untuk membangun venue itu Lahan kita juga kan masih banyak menumpang dengan Pembrok gitu Dan juga venue-venue juga banyak sudah dimiliki Pembrok ya Harusnya ya venue-venue itu yang kita perbaiki Tapi karena aset Pembrok tidak bisa kita perbaiki gitu ya Tapi ya lah ke depan nanti ya Karena kita kan lagi berupaya untuk land banking pengadaan-pengadaan lahan ya Karena kuncinya kan di lahan itu Nantinya eksekutif akan kembali memberikan jawaban terhadap pandangan fraksi-fraksi di DPRD Kota Jambi pada hari Rabu 13 September 2023 Sandi, Torik, Suci, Cik TV, melaporkan